Kemarin saya dapet laporan, katanya suruh asesmen. Bulura sama Kesra Desa ya, sama Kasipen juga udah keluarga langsung. Udah kasih bantuan juga, berupa uang atau berapa jumlahnya. Terus saya suruh asesmen juga, saya datanglah ke situ. Terus kata bidan desa, jangan dulu dibawa ke RSUD. Karena kalau misalkan dirawat, gak ada yang jagain. Kita juga udah ngobrol sama pihak keluarga, gak ada yang sama jagain. Karena istrinya pulih, dia juga untuk biaya pengobatan bapaknya, untuk anak-anaknya juga. Terus kata bidan desa, yaudah bawa ke klinik aja dulu, kita kasih obat sementara. Udah tuh, hari pertama. Hari kedua tadi pagi, Bubi dan nelpon lagi. Tep, pasien yang kemarin bawa ke puskesmas. Kita cek lab, biar tau sakitnya apa, gitu kan, biar pasti. Jadi obat ini juga pasti. Yaudah, saya datang lagi ke rumah warga, gitu. Saya bawa ke puskesmas. Dan hasil dari, hasilnya gitu, menyatakan dia kena tipes. Kata Bu Dokter Telpa, ada, apa, takutnya menjelas kena tebe juga. Jadi, untuk hari Senin, kita tindak lanjutin lagi, buat cek dahak, gitu. Jadi, dari Pemdes Desa Barengkok, Alhamdulillah, responnya bagus. Penanggapan dari Bukades juga, Alhamdulillah, keluarga bagus. Terus, saya minta untuk ke depan, kalau misalkan ada pertemuan dari desa, pertemuan RTRW, tolong diinformasikan ke RTRW, karena kan mereka juga setidaknya sekecil apapun itu dapat tunjangan apa-apa ya namanya, ya. Menolah, tolong sambil menjawabnya, kerjasamanya, supaya jangan sampai nama pemerintah desa itu jelek. Jadi, gak mungkin kan seorang kepala desa berusukan ke warga, cari warga mana yang sakit. Gak mungkin juga kan, karena banyak kesimukan. Tolong untuk Bapak RT sama RW-nya, koordinasi yang baik, cari tahu warganya siapa yang sakit, gimana keadaan warganya, langsung cepat tanggap dan laporkan ke Pemdes. Seperti itu, harapan saya, insya Allah, untuk ke depan, saya juga ingin ngobrol sama Pak RT-nya, sama kader setempat juga, untuk bersih-bersih di rumahnya, mudah-mudahan pada mau, pada bagus responnya. Soalnya itu, apa, gejala TB itu dari keadaan berumah juga kan, gak ada ventilasi, ventilasi cahaya matahari masukkan. Terus mungkin karena warganya juga terlalu sibuk kan, jadi gak bisa beres-beres, bersih-bersih, sehingga itu diakibatkan dari kotoran juga penyakit itu.